PWA-nya gitu ya, tapi ini dia match pertama kita, Indonesia versus Kamboja yang langsung aja kita saksikan bersama-sama di SEA Games ke-32. Oke, di awal mungkin Martis masih bisa unggul ya dari farming speed-nya, kita tuh pasifnya tuh mendukung banget buat dia ngambil jungle. Sementara kalau untuk Fredrin, mungkin dia agak sedikit-sedikit aja tapi gak kalah jauh-jauh banget, karena dia punya damage yang lumayan oke dan kita maka melihat Little Wanderer diambil sama Indonesia. Iya, dan sejauh ini masih gak ada perbedaan yang cukup timpang ya, mereka masih coba untuk bermain safe aja. Belum ada agresivitas yang begitu berarti, tapi kita bisa lihat gimana zoning out yang dilakukan oleh Valanir mencari informasi dan bahkan memberikan pressure yang dihadapkan oleh Kufra-nya sendiri, yaitu Toho Chanta yang dimana gak bisa terlalu maju akhirnya. Iya, membuat rotasi dari Kufra-nya juga jadi terhambat, kan biasanya dia langsung rotate ke atas. Nah, lihat, dengan dilihat kayak gini sama Valanir, di mirroring, di screening gini, ini bener-bener mengganggu banget posisi dari Kufra-nya. Iya, dan itu yang udah terjadi ya, yang memang sudah dilakukan pula memaksa ruang gerak dari Kufra-nya sendiri agak lebih sempit. Tapi memang dari segi laning mereka masih coba untuk sama-sama bermain aman, gak ada yang terlalu greedy juga, gak ada yang terlalu memaksa. Mereka cari gold sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, sehingga dari segi XP dan juga gold yang sudah kita lihat, ya susul-susulan aja. Mungkin nanti di Turtle kali ya, Turtle pertama yang bakal menjadi fight lumayan besar. Karena udah pada level 4 nih kebetulan di XP lane. Ya, begitu pun dengan adanya Glu ya, di sana yang sudah mendapatkan ultimate-nya. Tapi Vival yang sudah menjadi sosok terdepan, mencari informasi terlebih dahulu dan akankah dikontes. Tapi karena di sana udah mulai di setup terlebih dahulu, ditarik ke arah sebelah kiri dari The Watcher. Tapi ternyata sebuah retribusi yang on point, di mana artis dari Kamboja yang berhasil untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Tapi di sisi lain, peperangan gak berhenti sampai situ karena ada Fumi Eko yang langsung jamin ke arah back lainnya. Tapi nampaknya, teman-teman dari Kamboja masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan. Tanpa adanya opensasi, tapi satu flicker, Glu masih bisa bertahan. Wow, fight yang cukup panjang memang. Dimulai dengan inisiasi dari Black Dragon form-nya Fumi Eko. Ada Petrify juga tadi yang langsung menyambut. Namun sayangnya damage-nya masih kurang. Mungkin butuh beberapa item lagi atau level paling gak untuk Chiny. Agar bisa untuk keburst down satu. Karena kalau dilihat dari hero-nya, memang hero-hero dari Indonesia ini kurang punya damage di awal. Mengandalkan Chiny dan juga nantinya Cell. Tapi kalau dilihat game, ya kita tahu lah ya. Nah Kari, sekuat apa Kari ketika udah masuk lagi? Yap. Dan masih butuh waktu ya. Dan scaling juga ya yang kita tahu dari Kari sendiri. Butuh banget item yang benar-benar item dependen. Tapi sekarang Chiny sudah meng-copy ke arah satu buah decimation. Yang nantinya akan impactful di dalam satu buah team fight. Tapi sejauh ini, setelah turtle yang pertama tadi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Kamboja, belum ada team fight lanjutan lagi. Iya, iya. Sebenarnya serba salah tahu. Dia mau ngambil siapa? Coba ultimate mana yang paling enak diambil. Menurut gue mungkin Kufra atau artist yang gak ada lagi. Karena kalau dia ngambil split-split, ya dapat dragon tapi gak keras. Kagura juga gak ngapain-ngapain ya. Wah Kagura malah jenek banget. But wait, tunggu dulu. Oh, terdengar teriakan-teriakan ya di venue kayaknya. Sampai sini ya? Iya, yang begitu ramai. Seru, seru, seru. Seru sih memangnya. Tapi nampaknya mereka bermain cukup pasif untuk kali ini. Mereka benar-benar menunggu momentum terlebih dahulu. Clearing dulu, landing dulu. Iya, rotasi mungkin yang bakal menjadi poros utama dari Indonesia. Apalagi clear-nya cepat. Falanir bersama dengan Cini. Ia sekali spam skill aja tuh tengahnya udah bersih gitu kan. Mereka bisa langsung jalan. Dan bahkan kalau kita lihat glue-nya juga udah join. Mereka mau main agresif juga dari kampungnya. Walaupun sebenarnya ruang gerak dari Kufra-nya ini udah ditahan banget ya. Dia gak bisa terlalu maju. Bahkan ada Terence Revenge yang udah mulai dibuka. Tapi nampaknya masih belum terkonek ke arah siapapun. Di sana masih belum ada target optimal yang dituju. Dan peperangan akan segera terjadi di Tartol kedua. Ya menarik. Di Tartol kedua harusnya ya. Memang dari Indonesia yang megang Tartol seperti ini bisa menjadi satu keuntunggulan. Iya, dan bahkan Terence Revenge yang terkonek begitu pernah ada Wachars. Bahkan coba langsung aja diacak-acak lini belakangnya. Dan Vival berhasil untuk mendapatkan Tartol yang kedua. Walaupun Fumi Eko harus tertakedown. First blow terjadi di tangan dari Kamboja. Tapi nampaknya gak berarti sampai sikapun dengan Rafa Lanir. Yang harus juga ditumbangkan. Tapi Vival bertahan sendirian melawan tiga player dari Kamboja. Masih bisa mundur. Dan ternyata parpo buff yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Kamboja. Oh no. Tartol dengan bayaran yang cukup mahal sebenarnya. Kali ini goldnya lagi dipegang oleh Kamboja. Gak bisa di compare dengan bagus sebenarnya. Tartol ditukar dengan satu nyawa. Dua bahkan dua nyawa. Parpo buffnya juga keambil. Dan sekarang tergantung nih. Gimana cara memaksimalkan Tartol buff yang diambil sama Indonesia. Kita akan melihat dari tayangan ulang. Dimana memang inisiasi yang cukup bagus. Tadi dibuka oleh Fumi Eko. Namun siap untuk di counter oleh Kufra-nya. Kufra-nya udah ada di posisi yang pas. Dia langsung ngebuka taran rage-nya. Dapetin target yang tepat. Follow up damage-nya juga ada di sana. Langsung bisa nge-burst satu. Dan yang tumbang adalah Fumi Eko. Walaupun sempat untuk ngebuka Black Dagon Form tadi ya. Tapi ya cuma nambah nyawa dikit doang sebenarnya. Oh tapi setidaknya masih ada kombinasi loh. Masih ada objektivitas yang bisa dikantongin yaitu Cel. Yang sudah berhasil untuk mendapatkan platingan. Plus juga outer turret di arah top lane. Karena sebenarnya dari tadi team fight-nya rame. Tapi belum ada Cel loh. Ya. Untuk di awal mungkin Karim memang difokusin untuk farming dulu ya. Ya. Dua item mungkin. Dua atau tiga item bakal efektif. Tiga sih sebenarnya paling enaknya. Tapi dua sebenarnya udah boleh dibawa perang juga. Attack speed satu pack ya. Yap. Portion. Demon Hunter Sword. Dua di pistol. Betul. Itu udah joss banget lah damage-nya pokoknya. Tapi ya kalau memang terpaksa banget. Dua item mau dijadiin follow up damage. Itu udah bisa. Karena jujur Indonesia kekurangan damage banget di awal. Valentina doang satu-satunya yang punya damage. Yap. Bisa activate kayak tadi ya. Mereka lack of damage juga. Melihat dari kampungnya mereka sustain-sustain banget. Mereka kuat-kuat banget. Apalagi kita tahu dulu. Tapi nampaknya di arah top lane. Sudah ada satu mirroring yang dilakukan. Dimana outer turret juga berhasil untuk dihancurkan di tangan dari kampungnya. Bakal dituker sepertinya. Tartal dan Tartal yang ada di bottom lane. Dapetin satu kill bakal menjadi bonus. Wall charge keluar. Terkena efek terrified dan easy kill. Gak ada backup sama sekali. Dituker sama Tartal. Yap. Tapi outer turret di arah bottom hancur. Nampaknya akan coba memaksa. Outer turret di arah tengah. Black Dragon 4 mencoba untuk langsung mengusir mundur pergerakan dari teman-teman dari kampungnya. Tapi lihat fokusnya menuju ke outer turret di arah middle. Dia pas untuk mundur lagi dengan Dragon Tail yang connect. Tapi nampaknya Kagura disana berhasil di takedown. Begitupun dengan adanya. Satu nyawa lanjutannya itu. Vival mendapatkan double kill. Tiga player menghilang dari Kamboja. Dan inilah momen Indonesia bisa langsung menginvasi. Ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Kamboja. Wow. Wow. Menarik sekali dengan fight yang cukup baik sepertinya dari Indonesia. Lagi-lagi semua diawali dengan Black Dragon Form dari Fumeko. Yang bakal menjadi inisiator pertamanya ketika Fumeko udah ngebuka Black Dragon Form. Posisi langsung berantakan. Memang gue akuin Moskownya tadi dia fokus banget sama objektif. Tapi akhirnya dia jadi ketinggalan pulang. Ketinggalan pulang dan teman-temannya akhirnya gak bisa jalan searah sama mereka. Dan ya itu tadi. Tiga kill yang didapatkan oleh Indonesia secara instan. Ditambah bukan hanya tiga kill. Sekarang Indonesia lagi melakukan invasi ke jungle dari Kamboja. Targetingnya bagus banget ya. Gimana cara tadi ngejar-ngejar ke arah Moskow yang bisa langsung ke takedown juga. Dan apalagi mereka tadi kan cukup rapat ya untuk maksa outer middle turret ya. Dan di saat ada Petrify, Frius Dive, Dragon Tail yang konek. Betul. Ya udah mereka langsung korak-koranda setupnya. Dan agak cukup memaksa sih kalau menurut aku. Iya tadi mereka mungkin ngeliat chance. Oh oke teman-teman dari Indonesia lagi pada di bawah nih. Berarti teman-teman di Kamboja langsung mau ambil objektif Tunggah kan. Poros utama dari map Mobile Legends. Tapi ya sebenarnya kalau memang dia dapetin tadi dan korban satulah siapapun lah. Itu menurut gue masih untung. Selama nggak ditukar sama turretnya dia juga. Tapi keren sih Bumi Eko. Sigap langsung ya. Dari depan inner turret dia langsung buka naga. Buka Black Dragon Form. Musir mundur dan akhirnya di follow up juga oleh teman-temannya. Betul. Sebenarnya kalau untuk Yuzhong sendiri memang di posisi defense enak dia. Jadi dia ngebuka Black Dragon Form musuhnya itu langsung kocak-kacir kan. Yang susah kalau di offense. Nah di offense-nya mungkin nanti ditutup sama Valanir ya. Dia kan ada grok juga. Jadi inisiator utamanya pindah ke Valanir. Sebatas buka wallchart sebenarnya. Wallchart dari Maru Naga. Atau Naganya nanti bakal coba untuk misahin teamfight. Betul. Kejar-kejar Lee di belakangnya. Yang udah pasti nantinya yang bakal impactful di late game yaitu Moskov. Ya Moskov. Sebenarnya Kagura juga dikejar Naga masih kabur sih. Walaupun bisa imun ya. Ya walaupun bisa lompat-lompat. Tapi nyatanya ya bakal misah-misah nggak sih. Jadi ntar takutnya emang butuh damage dari Kagura. Kaguranya jaga posisi. Ya akhirnya damage-nya nggak sampai gitu kan. Itu yang bikin rugi nantinya. Dan harap bersabar teman-teman. Ada troubleshooting yang terjadi untuk para player dari Kamboja. Kita akan menunggu. Udah ada waktunya juga di atas teman-teman ya. Jadi harap bersabar. Pake hashtag-nya lagi boleh dong. Tim Indonesia dan Indonesia Emas. Mereka aja bangga banget loh pake jersey timnas. Oh iya dong. Tadi tim entrance bawa bendera kita. Masa kalian kalah sih sama mereka yang benar-benar berjuang loh. Untuk mengharumkan nama bangsa. Betul lah. Kalian dukungan dari kalian tuh benar-benar berdampak. Betul. Buat semua bahkan. Cuman tinggal maksudnya dukung aja ya. Menghindari dulu nih toxic-toxic atau kata-kata yang negatif gitu loh. Ke Instagram juga bisa tag aja player-player ladies kita tuh baik-baik tau. Tuh. Mereka tuh rama-rama banget pastinya ya. Dan melihat tadi ya. Sebelum ada technical pause yang terjadi. Satu momen yang akhirnya membuat Indonesia menemukan turning back point-nya. Counter initiate sebetulnya. Yap. Counter initiate yang dilakukan. Dengan tadi terakhir kita lihat ada parpo buff yang ter-invade ya. Ya. Setelah turtle tadi. Setelah turtle lagi. Betul. Dia ngambil. Sebenarnya pertukaran turretnya juga gue melihat lumayan oke. Karena Indonesia selalu mendapatkan hasil. Walaupun kadang hasilnya memang gak setara nih. Kayak tadi. Jadi Indonesia dapat turtle. Bayarannya buff. Dan kembali. Dalam lane of down. Kali ini sudah pada spawn mungkin sebentar lagi akan defense sekarang nih. Yap. Dan tapi dengan adanya tiga player yang hilang dari Kamboja. Mereka gak cukup untuk bisa mendefense. Outer middle turret yang akhirnya berhasil untuk dihancurkan di tangan dari tim Nas Indonesia. Begitupun udah gak ada outer tarif ya dari sisi lane manapun. Ini enak nih. Tangannya udah kebuka dan didive top lane-nya. Yap. Dan bahkan di sana ada sebuah watcher yang digunakan juga. Tapi Chell memberikan damage-nya lebih. Masih belum sampai ke arah dari own yang dituju. Masih bisa mundur. Masih bisa survive. Dan mereka memilih untuk reset. Dan lihat. Goldnya langsung nge-swing. Iya. Satu pasif lagi tadi bisa ditumbangin sama Kari. Tapi terlalu beresiko juga kalau memang mau nge-dive. Walaupun masih di flicker. Pertukarnya menurut gue gak setara. Perhilangan flicker dari marksman yang bahaya banget buat posisi jendela nanti. Dan top lane ternyata yang memang dituju oleh teman-teman dari Indonesia. Oke. Dan sini IMU ke arah dari satu buah grab-grab ya nantinya. Oke. Sumpah ini lima-limanya gak ada yang benar-benar efektif banget ketika dipopi. Sebenarnya mungkin paling chance-nya Kufra ya. Cuman kan dia harus nasi badannya gak sih. Itu dia. Ya dia nyelip-nyelip bisa ul. Nyelip-nyelip pakai flicker. Mau gak mau. Minimal harus ada flicker dulu ya. Nanti bisa masuk gak bisa keluar. Tapi lihat. Sekarang ada Tyrant's Revenge dan Tyrant's Rage yang terkonek. Tapi terkena efek terrifying. Yang membuat dari Kufra-nya gak bisa langsung nge-follow up kembali apa yang sudah dilakukan. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Karena sesaat lagi bakal ada Lord yang pertama. Wow. Di Lord ini bakal seru sebenarnya. Dengan adanya glue ya. Dari Kamboja dia bisa untuk ngebuka vision. Dan lihat. Palangir selalu memberikan informasi untuk teman-teman Indonesia. Mengetahui posisi dari romer lawan yaitu Kufra. Yap. Zoning out-nya sih luar biasa banget. Tapi lihat udah mulai ke meltdown lagi. Dan satu titik terakhir. Ternyata masih bisa bertahan untuk kedua kali dari Oun. Tapi nampaknya ada yang tertinggal sendiri di depan sana. Memangkan damage yang cukup besar dan flicker defensive. Dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Tapi di sisi lain ada pergerakan yang cukup mengganggu. Di mana Petrify Gaming. Terkonek penunjukkan seorang Martis. Dengan adanya satu buah grab-grab yang ternyata berguna. Berhasil untuk mendapatkan sel-poin eliminasi. Dan membuat Space Lord berhasil untuk diamankan. Walaupun ada trade di arah bawah. Iya, iya. Moskov-nya memilih untuk melakukan split push. Sebenarnya ada atau enggak hanya Moskov di dalam Lord tadi. Menurut gue memang gak akan berdampak yang gimana-gimana. Kecuali memang udah full item. Jadi split push menurut gue menjadi solusi yang lumayan oke. Untuk Kamboja sendiri. Namun Indonesia mendapatkan pertukaran yang luar biasa untung. Dia dapetin satu kill. Dia dapetin Lord. Tergantung semuanya ini tergantung dengan using Lord dari Indonesia. Kalau mereka bisa memaksimalkan Lordnya. Mungkin untuk dapetin semua outer turret aja dulu deh. Semua inner turret. Itu udah untung. Pasti udah langsung gold swingnya tinggi banget. Karena ini belum Lord enhanced juga ya. Betul. Masih ada inner turret juga. Tapi ini cowo udah mulai kerasa loh. Pasti dari segi damage. Dan kalau misalkan tadi kita lihat segi teamfight di area Lord. Gimana Chimi dan juga Fumi Eko fokus banget untuk ganggu ke arah jungler dari Kamboja. Martesnya bener-bener diganggu dan dikejar ke belakang. Betul. Dipisahin dari kawanannya. Dan bahkan di takedown untuk pertama kalinya. Dan kita bisa melihat dimana Lord yang belum ter-enhanced. Masih belum bisa langsung nge-charge ke arah base turret yang ada. Tapi inner turret di arah mid dan topnya udah hancur. Ya. Untuk Lord pertama. Emang udah biasa. Sekarang susah buat nembusin base turret. Karena apa? T turretnya masih punya pasif yang meledak. Itu nge-clear wave minion. Dan itu susah banget untuk dijebolin. Jadi memang target utamanya. Lord belum enhanced. Itu adalah inner turret. Selama bisa dapetin semua inner turret. Keuntungannya tuh udah tinggi banget. Karena apa? Jungle itu bisa di zoning. Bisa langsung ditutupin semua pergerakan dari Kambojanya nanti. Dan ya pastinya untung lagi untuk Indonesia. Dan bagus banget sih gimana tadi langsung nge-cut ya wave minionnya. Untuk dapetin inner turret di arah bawah. Dan sekarang tim Kamboja mereka harus dipaksa bermain di dalam satu base-nya. Wow. Dengan perbedaan head turret yang udah lumayan berarti sekarang ya. Udah hampir mengarah ke arah 4K. Mungkin dari kedua marksman nih. Kalau kita lihat Moskov yang dari tadi melakukan split push. Bisa sedikit mengejar nih. Tiga item utamanya udah jadi. Dari Corrosion, Golden Stuff, dan Demon Hunter Sword. Namun kalau kita melihat ke arah Cell. Ternyata sama. Udah jadi juga nih tiga starter pack utamanya. Dari DHS, Golden Stuff, dan Corrosion-nya. Nah ini semuanya di next itemnya dulu nih. Kalau Moskov kemungkinan dia bakal ngambil ke arah mana. Wind of Nature kayaknya gak terlalu bagus sih. Nah perbedaannya mungkin sama-sama punya attack speed ya. Dan sama-sama punya dash ability. Cuma perbedaannya Curry gak bisa di WON. Ya Curry through damage dari pasifnya. Mungkin kalau memang dia dikejar naga terus. Masih oke lah pake WON. Atau dia langsung ke Haskell. Itu menjadi pilihannya oke juga sebenarnya buat Moskov. Sebenarnya kalau untuk Curry-nya. Mungkin lah satu respect boleh lah kali ya. Entah itu karena Rose Gold mungkin. Atau itu karena si Halbert. Atau ya WON juga boleh gitu kan. Untuk 1v1 situation. Sama Moskov ya nanti. Dan kita akan melihat ya gimana player gold yang memang langsung dihuni oleh Cel ya. Di sana. Dengan banyaknya objektivitas. Dia dapetin tarret. Terus juga dia dapetin. Bahkan belum dapetin kill sih sebenarnya. Cuma gimana caranya untuk farming. Taret-taret yang udah dirontokin. Membuat gold-nya sekarang makin nge-swing lagi untuk CC dari tim Indonesia. Dan lord yang ter-in-hand sekarang sudah muncul. Masih dibuka. Wah dibuka. Ini Falanir bebas banget sih. Dia bakal cari siapapun yang mencurigakan ya. Dan bahkan di lini paling depan. Udah mulai terjadi ada peperangan. Dimana Kufra-nya berhasil untuk ditumbangkan. Untuk pertama kalinya dimana Fumi Eko langsung jump karena backline. Mengacak-ngacak rotasi yang sudah dilakukan oleh Kamboja. Flicker digunakan untuk mundur terlebih dahulu. Dan membiarkan lord-nya kali ini berhasil. Untuk diamankan oleh Indonesia tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi kayaknya enggak. Karena Marty sekarang udah mulai maju. Mencoba untuk mencari informasi dan memilih untuk di-reset. Walaupun di sana banyak banget player-player dari Indonesia. Cukup riskan. Tapi dengan damage-nya begitu besar. Dimana Chow berhasil untuk mendapatkan satu nyawa dari junglernya. Tiga player. Dari Kamboja berhasil untuk dihilangkan. Dan begitu mendukung double kill tersisa Moskov sendirian aja. Dan bahkan berhasil untuk men-shutdown dari seorang Cini. Killing spree diamankan pula. Dan hampir ter-wipe out dari Kamboja. Dan ini menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa mendapatkan lord tanpa adanya kontes. Iya, iya. Sebenarnya hitungannya udah wipe out sih tadi. Tapi kebetulan Kufra-nya respawn ya. Respawn dulu ya. Di waktu yang tepat. Namun ini dia. Lord yang telah di-enhance. Jatuh ke tangan Indonesia. Ini bisa banget nih untuk dipakai tembusin base turret. Mungkin yang ada di tengah ataupun di top lane dua base turret itu udah menjadi keuntungan yang lumayan banget. Apalagi kalau dapetin tiga. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari gold perbedaan yang 5 ribu. Masih ada chance juga mereka untuk close game ini. Untuk nutup gamenya. Kita melihat dari damage. Lihat. Damage dari Cini. Membombardir terus-terusan. Bahkan dari cel. Yang kita tahu turut damage-nya kan gede banget pastinya kan hitungannya. Karena dari early gak sih? Iya, karena Cini pokingnya dari awal dan dia agresif banget dari tadi. Oke. Tapi lord yang ter-enhance sekarang sudah berfokus menuju ke arah. Base turret di arah mid. Yang ternyata masih bisa di defense. Masih bisa dilumpuhkan juga di tangan dari Kamboja. Tapi nampaknya kali ini Black Dagger form dari Fumi Echo sudah mengudara. Langsung jump ke lini belakang. Tapi hanya sekedar untuk memukul mundur. Dan merelakan satu base turret di arah top lane yang hancur. Iya, iya, iya. Dari Vival mau nyalain magic sentry musuh. Enggak, enggak gitu dong. Tapi tabrakan gaming dengan retarence, retarence defense. Tapi damage-nya terlalu besar yang cukup diterima. Sehingga tangan tabra setelah dihilangkan. Free hit dari cel. Dan begitu pun dengan ada burst damage dari Cini. Yang membuat tim Kamboja kali harus kehilangan dua player dan dua base turret-nya. Wow, tersisa tiga member. Untuk melakukan defense. Minion mid-nya udah jalan. Kayaknya bakal coba untuk dipaksa mungkin sama Indonesia. Dan yes, base turret di arah mid lane bisa dihancurkan. Oke, tapi let Fumi Eko langsung maju lagi dengan adivarius dive. Tapi base-nya kali ini akan mencoba menjadi fokus. Satu hit terakhir killing spree. Dia mentira lecau. Flicker ke arah depan dan Cini. Langsung mengusir mundur pergerakan dari satu sosok player di depan sana dari Kamboja. Walaupun tersisa dua player. Tapi base-nya menjadi milik dari Indonesia. 1-0 Indonesia berhasil mengenai.